Oke, kalau konsep pariwisata berkelanjutan berbasis teknologi ini dikatakan impossible, it's not probable, and too many obstacles maka kita harus fight back dan membuktikan bahwa pariwisata berkelanjutan berbasis teknologi adalah solusi penyelamat bagi pariwisata di era new normal oke guys, welcome back to my channel di video kali ini, saya akan berbicara tentang apa, mengapa, dan bagaimana konsep pariwisata berkelanjutan berbasis teknologi itu bisa menjadi solusi penyelamat bagi pariwisata di era new normal sebelum saya menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana konsep pariwisata berkelanjutan berbasis teknologi itu bisa menjadi solusi penyelamat bagi sektor pariwisata di era new normal maka saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana COVID-19 ini memberikan dampak negatif bagi industri pariwisata ketika kita berbicara tentang industri pariwisata pariwisata itu identik dengan mobilitas personal pergerakan antar manusia aktivitas pariwisata seringkali menimbulkan suatu keingin tahuan suatu antusiasme yang tinggi dari masyarakat tak jarang suatu aktivitas pariwisata katakanlah atraksi pariwisata itu mengundang kerumunan orang nah, begitu COVID-19 ini datang cara untuk meredam penyebaran penyebaran COVID-19 itu adalah dengan meniadakan pergerakan manusia meniadakan kerumunan orang jadi bisa dibayangkan bagaimana terpukulnya sektor pariwisata dengan adanya COVID-19 jadi, secara ekonomi COVID-19 ini memberikan dampak negatif yang luar biasa bagi industri pariwisata saya berbicara tentang tingkat hunian hotel di Indonesia berdasarkan data BPS di bulan April 2020 disebutkan bahwa tingkat hunian kamar hotel itu menurun drastis hingga menyentuh level 12% di daerah-daerah yang menggantungkan harapan pada sektor pariwisata seperti di Bali tingkat hunian kamarnya tinggal 3% kemudian juga jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia juga turun signifikan hingga menyentuh level 87% nah, dengan turunnya tingkat hunian kamar hotel dengan berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia maka ini memberikan pukulan bagi suatu daerah yang menggantungkan harapan pada sektor pariwisata secara global United Nations World Tourism Organization juga memprediksi sekitar 65% pengusaha hotel itu akan mengalami kebangkrutan apabila COVID-19 ini terus berlangsung hingga akhir tahun nanti jadi, bisa dibayangkan dampak negatif COVID-19 ini bagi sektor pariwisata saya hanya memberikan contoh di bidang usaha hotel karena pariwisata itu tentu tidak hanya hotel pariwisata masih ada yang namanya tourism related activities jadi, ada travel disana ada atraksi wisata disana kemudian ada makanan dan minuman dan sebagainya yang saling terkait satu dengan yang lain jadi, begitu satu sektor usaha terpengaruh maka sektor usaha lainnya pun juga akan terdampak kemudian, yang juga mengkhawatirkan ketika saya menyatakan bahwa pariwisata akan menjadi sektor yang paling terbukul dengan adanya COVID-19 ini ternyata pariwisata juga disebutkan akan menjadi the last sector to recover artinya untuk mengembalikan pendapatan pariwisata seperti pendapatan di tahun 2018 2019 sebelum adanya COVID-19 itu dibutuhkan waktu hingga tahun 2022 untuk mengembalikan atau menyamakan pendapatan yang didapat sebelum adanya COVID-19 ini jadi, ketika berbicara tentang dampak ekonomi maka tentu ada dampak sosial yang akan menjadi dampak ikutan selanjutnya seperti yang bisa saya sebutkan disini adalah tingkat pengangguran yang semakin bertambah baik pengangguran yang kentara kelihatan ataupun pengangguran yang tidak kelihatan secara global the world travel and tourism council itu sudah menyatakan bahwa 75 juta travel related job itu dalam dalam risiko yang sangat tinggi untuk mengalami suatu pemutusan hubungan kerja seperti yang saya katakan tadi sektor pariwisata adalah sektor yang sangat luas sebagai informasi kalau kita berbicara ragam usaha bisnis pariwisata itu di undang-undang kepariwisataan itu sudah disebutkan ya ternyata pariwisata itu sangat luas mulai dari kawasan pariwisata usaha kawasan pariwisata atraksi wisata makanan dan minuman transportasi sampai dengan guide guide jadi bisa dibayangkan ketika salah satu sektor usaha itu mengalami penurunan maka sektor yang lain juga pasti akan mengalami penurunan oke saya akan berbicara tentang bagaimana pengelolaan pariwisata terjadi sebelum adanya covid-19 ini yang pertama saya sebutkan bahwa mass tourism is mass up tourism mengapa demikian karena pemerintah saat ini lebih mengedepankan target-target atau pencapaian pencapaian yang bersifat kuantitatif pariwisata itu dikatakan bagus ketika tingkat kunjungan wisatawan itu meningkat tidak memperhitungkan seberapa banyak uang yang akan dibelanjakan seberapa lama ia akan tinggal di satu daerah wisata atau seberapa sering mereka akan kembali lagi untuk berwisata di Indonesia sebagai contoh tingkat kunjungan wisatawan di Indonesia menyentuh level antara 16 juta sampai dengan 17 juta wisatawan per tahun kalau kita bandingkan dengan New Zealand selandia baru jumlah atau tingkat kunjungan wisatawannya itu hanya 4 juta tetapi berapa yang mereka dapatkan dari selera pariwisata itu 5 kali lipat dari apa yang didapatkan di Indonesia dengan fokus kuantitatif tadi maka yang dikejar adalah pembangunan sarana pariwisata katakanlah sarana akomodasi pariwisata secara besar-besaran ayo kita bangun hotel sebanyak-banyaknya kita bangun yang namanya villa sebanyak-banyaknya tidak peduli dengan kalkulasi supply and demand tidak peduli dengan persoalan lingkungan sehingga yang terjadi adalah pariwisata tereksploitasi bahkan ujungnya pariwisata di Indonesia di beberapa daerah itu menjadi pariwisata yang murah pariwisata yang murah yang datang pun wisatawan yang katakanlah tidak terlalu mampu yang tidak terlalu mampu untuk menghabiskan uangnya tidak terlalu mampu untuk tinggal lebih lama di Indonesia untuk berwisata kemudian dari sisi hukum jadi ini adalah bidang keilmuan saya ada indikasi bahwa itu kan yang saya sebutkan dalam konsep plan today and change tomorrow jadi ini terkait dengan rencana tata ruang wilayah jadi jelas setiap daerah daerah provinsi daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia itu memiliki yang namanya RTRW tetapi ternyata RTRW tidak dilaksanakan tidak ditegakkan dengan semestinya sehingga yang terjadi adalah ketika investor datang mereka yang justru bisa menentukan lokasi padahal dalam RTRW itu sudah jelas mana lokasi atau area yang bisa dibangun area katakanlah area komersial mana area yang dikategorikan sebagai area konservasi tetapi ketika investor datang yang kelihatan adalah bos you mau bangun di mana oh aku mau bangun di daerah itu oke tapi boleh gak kira-kira kalau aku bangun di situ oh tenang bos itu bisa diatur nanti aku kasih tahu pejabat-pejabat di sana untuk buat aturan baru untuk merevisi aturan yang lama jadi you bisa bangun nanti di situ tenang saja nah terjadi semacam perbedaan perlakuan di situ ya jadi kalau yang datang itu investor maka pemerintah ya oknum ya jadi saya mengatakan oknum itu bersikap hormat ibaratnya memberikan karpet merah dan justru melakukan suatu pelanggaran dengan membuat suatu aturan baru yang merevisi aturan lama jadi sudah banyak contohnya contoh yang paling jelas terjadi adalah kasus reklamasi teluk benua tapi ketika yang melanggar tata ruang itu adalah rakyat kebanyakan rakyat kita sendiri rakyat lokal kita sendiri mereka tidak punya kesempatan selain harus pergi bongkar dan jangan kembali lagi itulah yang mengapa saya katakan lex imperveta artinya hukum yang memang tidak bekerja tumpul ke atas hanya tajam ke bawah sehingga sanksi-sanksi yang sebenarnya sudah diatur dalam suatu aturan itu tidak bisa ditegakkan beberapa gambar berikut memberikan contoh bagaimana pelanggaran terhadap tata ruang wilayah itu terjadi beberapa daerah wisata kemudian saya juga berpikir seandainya reklamasi teluk benua itu disetujui dan saat ini sedang berjalan bisa dibayangkan perusahaan lingkungan sudah terjadi dampak sosial di masyarakat sudah terjadi tetapi keuntungan ekonomi yang dijanjikan tidak akan pernah terjadi karena ternyata proyeknya pasti akan berhenti karena covid-19 jadi kebetulan saya tinggal di negara bagian Victoria bagian yang beribu kota di Melbourne ini memiliki satu objek wisata yang sangat terkenal di dunia yaitu Great Ocean Road yaitu jalanan sepanjang 275 km yang berbatasan langsung dengan samudera jadi bisa dibayangkan 275 km itu mungkin kurang lebihnya jarak dari Banyuangi sampai dengan Surabaya di Jawa Timur tetapi di sepanjang jalan tersebut tidak ada yang namanya bangunan komersial di situ dan pemerintah setempat sangat tegas menegakkan aturan tata ruang ketika covid-19 ini memukul sektor pariwisata lalu apa yang terjadi dengan sektor pariwisata terjadi kampanye yang namanya new normal pariwisata tetapi yang menjadi fokus itu masih mass tourism tadi new normal itu hanya diartikan sebagai penambahan protokol kesehatan di industri pariwisata kalau kita nanti mau datang ke area wisata mungkin kita harus membawa surat keterangan sehat atau mungkin surat bebas covid kemudian juga harus ada cek suhu tubuh sebelum berkunjung ke suatu area wisata kemudian juga harus menggunakan masker membawa hand sanitizer kemudian juga pengelola mungkin akan memberikan batasan maksimum jumlah orang yang boleh mendatangi satu obyek wisata tapi tidak ada perubahan fokus menuju pariwisata berkelanjutan jadi artinya yang dikejar hanyalah perubahan metode tetapi tujuan akhirnya tetap sama mass tourism yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah covid-19 ini adalah pandemi global terakhir adakah yang bisa menjamin bahwa covid-19 ini tidak akan lagi terjadi di masa depan ya apalagi kalau ternyata memang covid-19 ini adalah bukan berasal dari proses natural yang diklaim oleh WHO dan sebagainya bagaimana seandainya kalau covid-19 ini adalah dikatakan dalam tanda kutip sebagai buatan suatu pihak ya untuk tujuan-tujuan tertentu nah ketika itu terjadi maka pariwisata mass tourism ketika terjadi lagi wabah semacam ini di masa depan pasti akan mengalami proses yang sama seperti ini bahkan kalau kita berbicara tentang mass tourism di saat ini ketika mass tourism terjadi di era new normal terbuka kemungkinan bahwa ketika nanti tingkat penularan covid-19 itu kembali meningkat atau katakanlah ada the second wave of covid-19 maka dengan sendirinya pariwisata pun akan ditutup kembali jadi saya membandingkan antara mass tourism new normal dengan sustainable tourism ketika kita berganti fokus menuju sustainable tourism memang ini proses yang cukup fundamental karena ibarat kalau mahasiswa itu mengerjakan skripsi atau tesis itu dosen pemimpinnya harus diganti kemudian juga metode penelitian juga harus diganti misalkan kalau penelitiannya itu doktrinal harus berubah menjadi empirical memang cukup fundamental tetapi ini proses yang panjang mass tourism pun juga proses yang panjang karena mass tourism di era new normal itu juga tidak pasti bisa saja nanti ketika pariwisata itu sudah bangkit sudah kembali ada covid-23 covid-24 yang akhirnya kembali membukul industri pariwisata oke saya akan menjawab tiga pertanyaan dasar mengenai what why and how apa mengapa dan bagaimana pariwisata berkelanjutan berbasis teknologi itu bisa menjadi solusi penyelamat berbicara tentang konsep sustainable tourism konsep pariwisata berkelanjutan sebenarnya merupakan turunan dari sustainable development dan konsep ini sudah ada sejak tahun 1972 dengan deklarasi Stockholm conference on human and environment kemudian ini dielaborasi menjadi sustainable tourism di tahun 1995 melalui charter of sustainable tourism aturan hukum nasional pun secara implisit sudah mengatur tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan seperti kita sebagai contoh misalkan undang-undang tentang kehutanan undang-undang tentang tata ruang undang-undang tentang lingkungan dan undang-undang tentang pariwisata itu pada intinya pembangunan berkelanjutan dan khususnya pariwisata berkelanjutan itu mengedepankan tiga kesimbangan pembangunan kesimbangan secara ekonomi kesimbangan secara sosial dan kesimbangan secara lingkungan tujuan akhirnya pemenuhan kebutuhan untuk generasi kini itu tidak mengurangi hak pemenuhan untuk generasi mendatang konsep sekali lagi saya katakan konsep pembangunan berkelanjutan konsep pariwisata berkelanjutan itu bukan hal yang baru tapi sekali lagi ini menjadi penting ketika kita tahu kita sadar bahwa pembangunan sudah dilakukan secara tidak berkelanjutan ketika terjadi kerusakan lingkungan ketika terjadi dampak sosial yang luar biasa ketika terjadi degradasi nilai budaya di lingkungan masyarakat baru kita berbicara tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan sama halnya ketika kita berbicara tentang kesehatan kesehatan itu tidak akan menjadi hal yang penting ketika kita sehat tapi menjadi hal yang berharga ketika kesehatan itu hilang atau kesehatan itu begitu berharga ketika kita terancam sakit seperti yang terjadi saat ini sebenarnya kalau nasihat yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan cara untuk menghindari terkena virus corona itu kan sudah jelas cuci tangan kemudian makan makanan yang bergisi rajin berwarga untuk meningkatkan imun tubuh sebenarnya kan hal-hal seperti ini adalah hal-hal dasar yang sudah kita tahu sejak dulu tapi kita baru sadar ketika kita sakit atau kita terancam sakit oke sebenarnya dari sisi aturan hukum sebenarnya konsep pariwisata berkelanjutan itu sudah diatur baik dalam level internasional maupun dalam level nasional kemudian yang terbaru di tahun 2016 sudah terdapat semacam panduan teknis bagaimana pariwisata berkelanjutan itu dilakukan yang saya ingat itu terdapat dalam ASEAN Community Based Tourism di tahun 2016 di mana standar ini sudah menjelaskan ketika usaha jasa parawisata di bidang hotel misalkan ingin membuat suatu green hotel kemudian penyajian makanannya harus memenuhi syarat higienitas kemudian juga bagaimana standar public restroomnya jadi sebenarnya semuanya itu sudah terkodifikasi terkumpul secara sistematis sehingga kalau kita mau eksekusi dengan sedikit bantuan teknologi konsep pariwisata berkelanjutan itu sebenarnya sudah siap setelah saya menjelaskan tentang apa itu pariwisata berkelanjutan tiba gilirannya saya akan menjelaskan mengapa konsep pariwisata berkelanjutan itu harus diketepankan dengan melihat pertimbangan ekonomi dengan melihat pertimbangan sosial dengan melihat pertimbangan lingkungan dengan melihat juga tren pengelolaan pariwisata ke depan dan juga dengan melihat tren penggunaan teknologi di masyarakat kita jadi yang pertama sesuai dengan istilah pariwisata berkelanjutan bagaimana pariwisata itu berkelanjutan secara ekonomi sosial dan juga lingkungan maka yang pertama pariwisata berkelanjutan itu secara ekonomi memberikan beragam dampak positif yang pertama pariwisata berkelanjutan pasti akan berpihak pada eksistensi micro small medium enterprise yang mana 57% tulang punggung perekonomian ditopang oleh mereka kemudian akan terjadi lingkaran sinergi antara pariwisata dengan pertanian kehutanan pertanakan dan juga perikanan karena hasil-hasil katakanlah hasil-hasil dari pertanian hasil-hasil dari pertanakan itu digunakan untuk kepentingan industri pariwisata dan yang terakhir terjadi pemerataan pendapat antara mereka yang bekerja di sektor pariwisata dengan mereka yang bekerja di luar sektor pariwisata tidak ada lagi cerita ketika seorang nelayan seorang petani harus berpindah kerja menjadi seorang pegawai hotel atau guide secara sosial secara sosial pariwisata berkelanjutan juga menguntungkan karena mereka akan membuat masyarakat lokal itu semakin aktif saya mengatakan itu mereka nantinya akan berdaulat dan bisa berproduksi di tanah sendiri tak sekedar digaji investor misalkan jadi dalam bayangan saya mereka nanti bisa membuat usaha kecil yang memasarkan hasil pertanian mereka untuk mendukung industri pariwisata mereka memiliki usaha kemudian juga nantinya karena karena ini menyangkut atau mereka yang paling tahu kondisi daerah yang akan dijadikan area wisata maka mau tidak mau pemerintah baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintahan daerah atau kota pasti akan melibatkan mereka karena yang nantinya akan di di dalam rada kutip dijual sebagai obyek atau atraksi wisata itu adalah nilai-nilai sosial dan budaya mereka jadi itulah mengapa saya katakan pariwisata berkelanjutan secara sosial itu juga mengenungkan kemudian yang terakhir pariwisata berkelanjutan itu tentu akan menjadi industri yang ramah dengan lingkungan kalau yang dibangun itu adalah green hotel kalau yang dijual itu atraksi misalkan atraksi menangkap ikan di laut bercocok tanam secara organik dengan sendirinya industri ini akan menjadi industri yang ramah lingkungan kemudian konsep pariwisata berkelanjutan juga sesuai dengan tren pariwisata ke depan jadi saya bisa membayangkan bahwa nantinya ketika seseorang ingin berwisata pasti mereka akan mempertimbangkan faktor kebersihan kesehatan dan juga keamanan serta bagaimana ketika mereka berwisata itu tidak berada dalam lingkungan yang menimbulkan kerumunan itulah mengapa saya jelaskan bahwa terdapat beberapa tren dari turisme setelah adanya covid-19 yang pertama itu adalah peningkatan jumlah wisatawan domestik karena kita tahu penerbangan internasional saat ini saat video ini dibuat itu masih ditutup dan kalaupun dibuka selain persyaratannya pasti akan makin ketat kemudian juga biaya yang akan pasti lebih mahal ketika kita datang nanti di suatu negara mungkin ada persyaratan karantina 14 hari misalkan dan juga ketika ingin membuka penerbangan internasional itu harus dilalui dengan suatu perjanjian internasional seperti sekarang yang sedang dilakukan oleh pemerintah Australia dan New Zealand padahal mereka negara bertelangga katakanlah negara yang serumpun tetapi ketika memulai yang namanya penerbangan internasional mereka harus membuat perjanjian internasional terlebih dahulu kompleksitas inilah yang nantinya akan menyebabkan bahwa pariwisata akan lebih banyak bergantung pada domestik visi kemudian antara yang selanjutnya adalah peningkatan mereka berwisata dengan mengendari mobil daripada terbang karena memang kita tahu saat ini kalau kita ingin terbang saja persyaratannya juga sangat kompleks kemudian kemudian juga tidak lebih aman karena kita berinteraksi dengan orang lain sementara kalau kita mengendarai mobil kita bisa mengajak keluarga kita sendiri terbebas dari dari kerumunan misalkan dan bisa langsung menuju tempat atau penginapan yang kita telah kita kita booking sebelumnya kemudian ketika perwisataan nanti pasti mereka akan lebih memilih tinggal di semacam penginapan atau guest houses ketimbang ketimbang menginap di hotel yang katakanlah di satu momen tertentu pasti akan mengundang keramaian orang misalkan kalau kita pergi atau sebelum pergi kita menyantap breakfast maka itu berpotensi untuk mengundang keramaian orang kemudian juga berwisata di tempat-tempat yang katakanlah remote area di area pegunungan di area area pantai persawahan yang lebih mengedepankan natural turism daripada pariwisata yang mengundang kerumunan seperti nightclub dan yang terakhir karena mereka tentunya ketika dalam kondisi berwisata ingin sehat ya maka yang akan dipilih adalah makanan-makanan yang bergisi dan tentunya itu datang dari makanan-makanan yang lebih natural dan bukan junk food alasan terakhir terkait dengan tidak adanya lagi jab yang tinggi terkait penggunaan teknologi dari masyarakat di desa dengan masyarakat di kota masyarakat di desa pun sudah familiar dengan namanya smartphone sudah familiar dengan namanya youtube kemudian juga pemerintah pun juga sudah mulai ya membuat fasilitas-fasilitas publik itu tersedia akses internet sehingga apa yang informasi apa yang diketahui oleh masyarakat di kota diketahui pula oleh masyarakat di desa saat ini itulah mengapa konsep pariwisata berkelanjutan berbasis teknologi ini saya tawarkan jadi sesuai dengan tagline dari channel ini yaitu no protestas sin propuesta don't protest without proposal maka saya mengajukan konsep pariwisata berkelanjutan berbasis teknologi seperti apa gambaran besarnya jadi saya membayangkan nanti pemerintah kabupaten kota menunjuk satu kecamatan kemudian satu kecamatan menunjuk satu desa sebagai desa desa wisata jadi bisa dibayangkan di tiap kecamatan di Indonesia itu memiliki satu desa wisata satu desa wisata ya jadi mereka nanti akan menentukan mana yang akan menjadi satu dusun wisata dan dusun-dusun lainnya sebagai penunjang pariwisata katakanlah ada dusun agraris ada dusun pertanian atau dusun kehutanan itu itu sesuai dengan apa yang menjadi potensi mereka dan dusun wisata itu akan dipilih mungkin karena terdapat suatu obyek wisata atau atraksi atraksi wisata yang berpotensi besar untuk menjadi ikonik dari desa wisata tersebut saya yakin sebenarnya konsep desa wisata ini bukanlah konsep yang baru beberapa desa wisata sudah ada di Indonesia tetapi yang saya tekankan di sini adalah konsepnya yaitu all you need in just one place dan didukung dengan kecanggihan teknologi jadi masyarakat desa itu nantinya bisa memiliki atau mengelola obyek wisata entah itu obyek wisata yang God made yang sudah ada sebagai suatu anugrah katakanlah pantai katakanlah gunung atau kita membuat suatu obyek wisata baru atau human made kemudian juga masyarakat desa akan mengelola atraksi wisata ada festival seni dan budaya yang bisa yang sebenarnya itu adalah tradisi yang sudah terjadi secara turun temurun kemudian juga penginapan rumah makan toko souvenir dan persewaan alat kemudian transportasi hingga pemandu wisatanya itu berasal dari masyarakat desa itu sendiri sebenarnya kalau kita berbicara desa secara legal personality desa ini sudah sangat kuat karena sudah ada undang-undang yang khusus mengatur tentang desa sehingga dalam struktur organisasi desa itu sudah jelas pemerintahan desa diketuai oleh kepala desa kemudian ada yang namanya badan permusawaratan desa mereka juga memiliki badan usaha milik desa mereka juga memiliki yang namanya anggaran pendapatan belanja desa kemudian beberapa desa juga seperti di Bali kita tahu beberapa desa sudah memiliki lembaga keuangan tersendiri jadi sebenarnya kita tinggal kita tinggal mempertegas lagi memperkuat apa yang sudah ada dan berfokus pada pengelolaan para wisata berkelanjutan lalu bagaimana penggunaan teknologi ini bisa mendekung konsep para wisata berkelanjutan jadi ada dua cara yang mungkin bisa dilakukan yang pertama bisa bekerjasama dengan perusahaan aplikasi yang sudah ada misalkan saja jika masyarakat desa ingin memasarkan hasil makanannya bisa bekerjasama dengan food sharing application seperti Olio kemudian jika ingin menawarkan penginapannya bisa menggunakan aplikasi airbnb jadi kita bisa memanfaatkan keberadaan startup company untuk mempromosikan desa wisata tadi atau yang kedua kita bisa membuat aplikasi desa wisata jadi saya saya yakin sumber daya manusia kita sudah mampu untuk membuat suatu aplikasi yang bisa bersaing dengan aplikasi yang sudah ada sebelumnya lalu adakah success story dari desa wisata ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang desa wisata di Indonesia pun beberapa wilayah itu sudah memiliki desa wisata dan mereka sudah on the right track seperti di Bali itu ada desa wisata Kertalangu kemudian di Malang itu juga ada colorful village di Jodipan itu adalah objek wisata yang mereka buat untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke tempat itu tinggal bagaimana sekarang mereka mendiversifikasi usaha para wisatanya kemudian melibatkan lebih banyak masyarakat lokal dan juga tentunya menggunakan teknologi untuk mendukung desa wisata ketika saya membuat video ini dan kemudian mencoba membandingkan bagaimana negara ASEAN lainnya mempersiapkan pariwisata di era new normal kemudian saya melihat bahwa salah satu rival terberat Indonesia tidak hanya di sepak bola tidak hanya di di sea game tapi di pariwisata yaitu Thailand ternyata mereka sudah mempersiapkan konsep the new normal of tay turism dengan tagline yang sangat kuat best booking environmental safety and teknologi jadi secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa Thailand pun sudah mulai sedikit beralih fokus dalam mengembangkan konsep pariwisata berkelanjutan dengan berbasis teknologi kalau konsep pariwisata berkelanjutan berbasis teknologi ini dikatakan impossible it's not probable and too many obstacles maka kita harus fight back dan membuktikan bahwa pariwisata berkelanjutan berbasis teknologi adalah solusi penyelamat bagi pariwisata di era new normal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati